Persoalan lingkungan menjadi permasalahan bersama di antara masyarakat adat Adanya Taman Nasional menjadi keresahan hampir di setiap komunitas adat Konsep konservasi ala pemerintah itu menjadi keresahan Kala Departemen Kehutanan memasuki hutan adat Dan menetapkan sebagai kawasan Taman Nasional tanpa melibatkan komunitas adat setempat Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman dan gesekan yang menjadikan komunitas adat pihak yang salah dan lemah Momen Kongres Masyarakat Adat Nusantara keempat di Tobelo Menjadi perhatian dan pembelajaran bersama soal pengelolaan lingkungan ini Ada komunitas yang sudah baik adaptasinya Namun ada juga komunitas yang masih resah dengan wilayah adatnya Seperti diungkapkan Jonas Mantaili dari komunitas adat Toriuntu Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Lembaga adat di Kulawi merespon aktif soal pelindungan hutan ini Kalau real persoalan masalah secara umum ya Itu memang berbicara soal bagaimana Pemanfaatan hutan itu terkait dengan konsep pemerintah Itu yang Taman Nasional, itu pada umumnya Tapi kami sebagai lembaga adat Itu sangat-sangat merespon bagaimana soal pelindungan hutan Nah dalam hal ini Saya secara pribadi terlibat dalam keanggotaan Majelis Adat Kecamatan Kulawi Kulawi Selatannya itu Jadi dalam hal ini Kami secara barisan adat Itu sangat memperkuat Soal tradisi dalam pengelolaan sistem komunitas itu Berbeda dengan di Kulawi Komunitas adat yang berdiam di kawasan Togian Hingga saat ini masih resah Sejak ditetapkannya SK Menhutbun nomor 418 tahun 2004 Melalui SK ini Ditetapkan kawasan Togian sebagai Taman Nasional Luas yang ditetapkan kurang lebih 362.605 hektare Sedangkan luas daratan Togian Lebih kecil dari itu Dan dihuni 40.000-50.000 jiwa Kawasan Kulawi Togian menjadi kawasan Taman Nasional Seluas 362.000 sekian-sekian hektare Sementara dari 362.000 sekian-sekian hektare itu Kulawi Togian itu hanya Daratannya hanya kurang lebih 100.000-110.000 mungkin hektare daratannya Dan itu dihuni oleh kurang lebih 4.000-50.000 jiwa Nah itu yang menjadi keresahan sekali bagi masyarakat di sana Seandainya ini ditetapkan menjadi kawasan nasional Kira-kira untuk ke depan Ini setelah populasi-populasi penduduk pertama Kira-kira mereka ini untuk Sekedar mau mencari hidup saja di mana Kira-kira kalau itu sudah disona-sonakan untuk kepentingan itu Taman Nasional diharapkan tidak bermain sendiri Harus melihat adat istiadat Dan kearifan masyarakat adat yang ada di situ Masyarakat adat Togian Sudah memiliki penetapan peta kawasan sendiri Salah satunya menetapkan Kawasan yang tidak boleh dimasuki siapapun Menurut mereka Walaupun tanpa Taman Nasional Mereka sudah mampu menjaga kawasannya sendiri Melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara keempat Komunitas Adat Togian Ingin menyuarakan Bahwa sebenarnya mereka tidak alergi Dengan yang namanya konservasi Namun Harus ada mekanisme yang dibangun Antara Taman Nasional Masyarakat dan pemerintah Anggit Saranta Untuk Media Kerayatan Terima kasih telah menonton!